KEMAMPUAN AWAKENING JIKI-JIKI NOMI Setelah buah iblis Ito Ito Nomi yang dimakannya AWAKENING Atau Charlotte Katakuri Yang bisa mengubah apapun di sekelilingnya menjadi mochi Setelah kekuatan di F mochi-mochi Nomi miliknya AWAKENING Jadi, apa yang dilakukan oleh Yustas Kid di manga One Piece chapter 1030 kemarin Yaitu mengubah tubuh Big Mom menjadi medan magnet Pada dasarnya sudah mengikuti pola mainstream tersebut Bedanya hanya, sesuatu yang Yustas Kid ubah menjadi magnet Dengan menggunakan AWAKENING-nya Bukanlah benda mati seperti tembok, aspal, rumah atau jalan Seperti yang dipertunjukkan oleh Doflamingo dan Katakuri Melainkan makhluk hidup Dengan menggunakan AWAKENING-nya Kid bisa mengubah tubuh Big Mom menjadi medan magnet Sebenarnya itu adalah kekuatan yang sangat gila Bahkan Magneto pun tidak bisa melakukan hal semacam itu Tapi dalam konteks adu power melawan pengguna haki Serangan-serangan yang hanya melukai tubuh bagian luar saja Tidak ada efeknya sama sekali Menurut logika saya Mengubah tubuh Big Mom menjadi medan magnet Dan membiarkan onggokan besi rongsokan tertarik Dan mengoplokinya secara sualayan Tidak ada bedanya dengan mengoploki Big Mom secara langsung Dengan onggokan besi rongsokan Yang sudah Kid kumpulkan terlebih dahulu di tangannya Seperti biasanya Malahan menurut saya Koplokan tinju besinya Kid Justru bisa lebih mematikan Karena bisa dia lapisi dengan haki Sementara teknik ASSIGN-nya ini Tidak bisa dia lapisi dengan haki Jadi bisa dibilang teknik AWAKENING-nya Kid ini Jelas tidak sekreatif serangan AWAKENING-nya Doflamingo Atau Katakuri Yang bisa dilapisi dengan haki Padahal untuk bisa menembus tubuh pengguna haki Konon diperlukan penetrasi haki juga Sehingga menurut saya teknik ASSIGN-nya Kid ini Justru hanya membuang-buang bakat haki yang dimiliki olehnya Tidak ada yang istimewa dari teknik AWAKENING-nya Yustas Kid ini Dia butuh sesuatu yang lebih Untuk bisa menghandle Big Mom Lebih parahnya lagi Menurut terjemahan resminya Bisa kalian baca di mangaplus.co.jp Sebelum Kid dan Lau melayangkan serangan kombo maut kepada Big Mom Kid bilang kepada Lau kalau dia ingin melakukan serangan pamungkas Jadi teknik ASSIGN yang Kid gunakan untuk mengubah tubuh Big Mom menjadi medan magnet Bisa dibilang adalah teknik AWAKENING-nya Kid Sekaligus teknik pamungkasnya dia Di akhir chapter Kid bahkan sampai meminta tolong kepada Trafalgar Lau Untuk menyelamatkannya Dengan kata lain Yustas Kid benar-benar sudah mempertaruhkan seluruh kekuatannya Untuk merilis teknik AWAKENING-nya tersebut Ini adalah sebuah pertaruhan yang luar biasa besar dari seorang Yustas Kid Coba bayangkan Jika ternyata prediksinya itu salah Dan saya yakin prediksinya itu benar-benar salah Setelah terkena krumnya Lau Kemudian digencet bertonton besi baja metal Big Mom masih akan bisa bangkit lagi Dan bukannya makin melemah dia malah akan menggila karena amarahnya meledak-ledak Di sisi lain Yustas Kid justru sudah kehabisan tenaga Dan tidak bisa bertarung lagi untuk sementara waktu Karena sudah menggunakan seluruh sisa-sisa tenaganya Untuk menggunakan AWAKENING Dengan demikian Sekali lagi Kid hanya akan menjadi beban Dan Trafalgar Lau akan sekali lagi menjadi babysitter yang baik Makanya di video yang sebelumnya Saya yakin kalau teknik krum Bukanlah teknik pamungkas dari AWAKENING-nya Trafalgar Lau Sehingga jika Big Mom masih bisa bangkit lagi nanti Trafalgar Lau masih punya kekuatan untuk melawannya Karena setelah chapter 1030 Dia harus kembali bertarung sendirian Untuk melindungi Yustas Kid dari amukan Big Mom Sekilas kondisi semacam ini terlihat sangat tidak menguntungkan Bagi Yustas Kid dan Trafalgar Lau Namun jika dilihat dari pola dan logika anime dan manga Maka posisi seperti ini Biasanya justru merupakan posisi titik balik Dimana karakter baik akan segera mendapatkan kekuatan yang tidak masuk di akal Kalian tentu masih ingat Son Goku jadi Super Saiyan Ketika kondisinya sudah seperti tidak ada harapan lagi Setelah dibully habis-habisan oleh Frieza di planet Namek Naruto jadi Kyuubi Setelah dibully oleh Pain Dan masih banyak lagi contoh lainnya Sehingga saya rasa Kondisi Kid yang sudah kehabisan energi Dan kondisi Big Mom yang sudah mulai murka Justru akan menjadi pertanda Kalau Kid akan segera mendapatkan kekuatan yang gak ada logika Jadi Menurut bayangan saya Di chapter mendatang Big Mom akan kembali bangkit Dan merilis Houshoku Haki yang sangat kuat Yang membuat pengaruh Awakeningnya Kid Lepas dari tubuhnya Dengan amarah yang meledak-ledak Big Mom kemudian kesetanan memburu Lau dan Kid Oleh karena Kid butuh waktu untuk kembali bisa bertarung Maka Trafalgar Lau akan mengambil peran sebagai babysitter kembali Dia akan bertarung mati-matian menghadapi Big Mom Untuk melindungi Kid Sekaligus mengulur waktu sampai Kid bisa bertarung kembali Oleh karena kemarin Killer sudah bilang Selamat berjuang guys Saya pikir Killer tidak akan turut campur membantu Lau Pertarungan melawan Big Mom Murni hanya Kid dan Lau Versus Big Mom saja Tidak akan ada bala bantuan lain lagi yang datang Kemudian dengan melihat bagaimana Big Mom melapisi tinjunya dengan Houshoku Haki Ketika membuli Trafalgar Lau Yus Taskit perlahan-lahan mulai paham bagaimana cara melakukan hal semacam itu Perlu saya tekankan sekali lagi Yus Taskit itu sudah resmi dikonfirmasi memiliki Houshoku Haki Kaido sendiri kok yang bilang Sehingga menurut saya potensi kekuatan terbesar Yus Taskit bukanlah di Awakening Buah Iblisnya Melainkan di Houshoku Haki-nya Jadi sama halnya dengan Luffy Yus Taskit pun pada akhirnya nanti akan mampu menguasai Advanced Houshoku Haki Dan dengan bangkitnya potensi kekuatan terhebatnya itu Dia baru akan bisa dan pantas untuk mengalahkan Big Mom So, pie menurut mocha Terima kasih sudah mampir ke channel kami Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya And maturnun Terima kasih sudah menonton